Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di SV77 sorry nih atau belum upload ini apa lebih lebih besok ya kemarin sudah lebih cuman gak sempet ngeditnya nah besok lah saya edit itu channel ini ya apa konten menarik Goban sebenarnya sih udah dari udah seminggu udah dari hari Jumat itu masuk Goban cuman lagi pelajarin gitu baru dibikin kontennya soalnya kalau bikin konten pertama waduh berabe orang masuk pertama diomelin Satpam enggak di briefing enggak apa suruh jalan aja tuh Mas Indra depan udah godomelin gua Mas Adpam ya sekali ini saya mau bahas itu ya apa yang saya mau kasih pesen-pesen aja buat temen-temen yang udah daftar ya terutama yang melalui referensi dari saya ya saya ucapkan selamat ya yang udah aktif ya ada beberapa orang yang udah aktif ya mungkin nasib kita 6 apa ya kalau nggak salah ya mungkin yang lain tar menyusul ya itu tunggu aja kalau di referensi pertama itu berapa ya 12 kalau nggak salah ya nanti itu sampai berjalan kalau ya nggak kebagian jangan berkecil hati sabar ya belum rezeki nanti dicoba lagi terus aja berusaha ya kalau ntar ada bukan lagi ya saya kabarin terus saya dicoba jangan nyerah ya Nah walaupun enggak buat tarik nggak papa daftar dulu aja yang penting punya akun dulu gitu ya jangan apa seperlunya doang gitu gue mau narik nih baru daftar jangan mendingan punya akun dulu yang penting punya dulu ya kalau udah punya itu gampang nanti kalau misalkan mau apa-apa itu gampang gitu ya kalau belum kan repot ngurus lagi ntar daftar lagi lama lagi ya kalau langsung eh keterima kalau nggak lama kan repot gitu Nah terus kalau udah yang udah jadi yang udah terdaftar ya kerja lah yang benar ya jangan apa jangan buat mainan ya nggak papa buat mainan kalau apa penghasilannya juga mau mainan gitu maksudnya sedapetnya gitu tapi kalau emang niat buat kerja saya saranin ya ini saya saranin ya cuman ya kalau ngeliat saya di konten-konten yang sekarang berlangsak ya jangan diikutin kalau kerja benernya ini ya saya kasih saran habis sholat subuh online nyalain nih ya inget nih pesen eh habis sholat subuh nyalain pokoknya onlinenya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore udah pulang gitu ya itu rata-rata itu 500 600 700 dapet selebihnya itu bonus ya rezeki gitu ya itu udah pasti dapet kalau kalau sampai nggak dapet segitu ya untuk awal-awal mungkin nggak ya mungkin eh butuh waktu lah mungkin seminggu dua minggu itu pengenalan dulu gitu ya belajar dulu tahap-tahapnya seperti apa cara pekerjanya seperti apa sambil belajar gitu ya ya nggak papa terusin kayak gitu pokoknya rutin ya kalau misalkan itu bisa stabil temen saya ada gitu subscriber salah satu subscriber saya setiap saya pantau terus dia sampai sekarang saya pantau penghasilan masih stabil 600 700 600 700 itu dia dari jam 6 sampai jam 6 lagi kadang dia pulang jam 4 kalau jam 4 itu paling ya empat apa empat ratus atau 500 gitu ya ya kalau yang merasa segitu kurang ya ya cari gimana caranya lah gitu ya entah ya pokoknya pintar-pintar di jalan itu seperti apa ya kalau ngandelin aplikasi tanpa bonus ya segitu kalau misalkan pagi bisa tupuk nah itu tambahan lagi gitu tapi kalau mau kerja sampai malam sampai ngejar poin yang malam ya silahkan silahkan aja berarti kerja dari jam berapa jam 6 sampai jam 9 malam dulu saya seperti itu terus yang dia video awal-awal saya bikin itu kayak gitu terus setiap hari saya berangkat pagi pulang jam 9 malam pendapatan saya dulu itu sejuta sejuta gitu ya ya karena ngejar bonus yang malamnya itu dulu sama sebenarnya kalau saya stop di jam 6 ya penghasilan paling 700 700 lah 700 ya 700 kan bonus dulu kan gede 300 jadi satu juta gitu tupu itu ya pokoknya 750 lah dulu saya itu kalau jam 9 ya tanpa bonus itu sekitar 750 dari jam 6 sampai jam 9 malam 750 itu kerja bener ya maksudnya ambil semua gitu kalau yang jangan sortir ya gua saranin kalau untuk yang awal baru daftar jangan sosok anak jangan sortir-sortir itu kemarin berapa orang yang DM saya Bang saya seharian nggak dikasih orderan gimana ya gitu saya tanya pernah ngesel nggak iya katanya nah itu jangan jangan cancel cancel kalau cancel masih awal-awal kayak gitu waduh masih dipantau akun baru itu masih dipantau dalam waktu tiga bulan dipantau kita nggak online pun pasti tak ditanyain gitu terus kita online di luar kota kalau masih baru itu pasti ketek-ketek gitu makanya kalau yang lama-lama itu online di luar kota masih oke-oke aja kayak saya kemarin itu online di Pekalongan dimana saya online di Karawang itu nggak masalah karena saya udah apa nggak dipantau lagi sama kuncik udah bodoh amat gitu kan kalau yang masih baru tuh dipantau masih ini gitu ini kerja seperti apa gitu ya jadi kalau emang yang khusus apa ya yang bener-bener nyari nafkah di sini ya itu dan capek ya capek saya dulu cap-cap kurang capek kayak gimana ya lihat aja video-video saya yang lama itu yang pertama-pertama itu yang lebih lebih pertama itu capek tapi ya gimana semangat seneng gitu karena ya kemarin ketelah kesini-sini apa inisiatif dirubah-rubah jadi sayangnya eh agak kaget juga gitu ya terus-terus apa temen-temen ini pada main sortir-sortir akhirnya ikut goyang gitu yang lain ya tapi jangan ya kalau yang masih baru jangan diikutin nanti kalau udah kesananya udah 6 bulan apa udah ini terserah itu ntar kan udah tahu tuh cara kerjanya seperti apa ya itu mainnya terserah gitu ya tapi kalau untuk yang baru ya inilah kalau kalau mau aman ya kalau mau aman itu itu ambil semua udah stabil pendapatan setiap hari stabil dari jam 6 sampai jam 6 lagi itu yaitu 600 itu 600 500-600 pasti dapet stabil itu ya bensin paling nggak sampai 200 itu nggak sampai 200 dulu saya sampai malam aja 200-an nggak sampai 200 itu ya mungkin bersih sekitar 400-300 ya gitu ya kalau sortir benar kalau ditanya untung sortir apa ambil semua ya untung sortir kalau lagi ada ini kalau dapet ya kan ya pasti jelas untung sortir lah ya kan kena kena arting ya kan kena harga tinggi harga tinggi terus mahal nah ya pasti untung tapi itu untung-untungan ya jadi nggak stabil pendapatannya sekarang bisa anjep mau sortir itu anjep ya kan tapi kalau lagi dapet ya untung ya dapet banyak gitu loh dapet banyak tapi nggak stabil setiap hari nggak bisa kayak gitu gitu jadi eh perlu dipertimbangkan kalau mau sortir ya resikonya seperti itu sorti bisa dapet banyak sehari bisa 800 juta sejuta lebih bisa tapi nggak stabil besoknya bisa nggak iya kalau dapet kalau enggak kalau lagi lagi anjep anjep galau gitu ya itu dipelajarin lah itu dipelajarin saya juga nggak ngerti cara sortir seperti apa gitu kalau menurut saya sih eh bukan menurut saya saya pernah denger eh pas zoom meeting itu kalau misalkan anjep kalau mau kembali lagi itu harus ambil semua ambil semua selama seminggu itu ambil semua nah nanti berikutnya itu kacor kacor kayak gitu ya kalau mau ini nah dalam waktu terapi itu seminggu tuh anjep nggak bunyi-bunyi tapi nggak apa-apa ambil semua ya itu resikonya kalau anjep mau digacorin lagi resikonya kayak gitu dalam waktu dua minggu itu orderan itu 12 tapi nggak apa-apa terusin aja terus ngambil satu sehari juga nggak apa-apa yang penting performa setiap hari 100% gitu sampai dua minggu nah nanti itu seminggu ya udah berasa tuh udah mulai naik 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 nah ntar dua minggu baru apa gak cor gitu ya yang penting jangan apa seolah cancel-cancel lagi cancel sangat sama ngelewatin beda ya ya sanksinya lebih beratan cancel misalnya dari cocol nih makanya jangan auto-bit kalau yang mau sortir mending dilewatin tapi saya nggak ngajarin itu kan yang udah udah yang udah pengalaman lah yang udah yang lama-lama kalau yang masih baru udah auto-bit aja ya Oh yang baru auto-bit maksudnya kalau ini ngomongin yang sortir gitu ya udah lah nanti akan ngerti sendiri ke belakang akan ngerti sendiri tapi temen makin banyak dari sini masukkan dari sini masukkan akhirnya bisa memutuskan bisa memilih gitu loh jangan sampai nggak terpengaruh sini terpengaruh sini gitu terus galau akhirnya gitu kan ayah kan udah Hai eh stabil terus kena pengaruh akhirnya goyang ya nanti rusak kayak gitu ya nantilah kalau udah lama itu akan ngerti sendiri ya nanti akan ngerti sendiri saya cuman ngasih gambaran-gambaran aja nanti di pelajarin sendiri sana-sananya ya kalau saya sih ada apa berbagi ilmu ya saya bagi gitu cuman saya nggak bisa berbagi yang terlalu vulgar gitu ya masalahnya kalau saya terlalu vulgar yang menguntungkan driver itu suka dirubah sama-sama gojek gitu tersengah sih begini ntar dirubah lagi sama mereka gitu jadi saya sekarang agak nutup-nutupin gitu saya bukan nggak mau berbagi karena kalau ada yang menguntungkan ke driver aja sedikit gitu mengenakin driver aja dirubah skemanya apa dirubah apanya gitu makanya saya agak males juga kalau kayak gitu punya trik yang menguntungkan driver di rubah lagi dirubah lagi gitu jadinya saya jadi males gitu loh ya pokoknya intinya kayak gitu aja kalau untuk mau kerja mau pendapatan stabil tiap hari dapat segitu 600-600 setiap hari ya ambil semua udah kerja-kerja ya capek-capek lah namanya kerja ya capek tapi kan capek sendiri nggak ada yang ini silahnya nggak ada yang merentah-merentah kita bebas-bebas aja gitu kita kerja-kerja gitu ya pintar-pintar aja lah ngelobby-ngelobby gitu ya banyakin channel makin banyakin channel itu ya banyak channel itu maksudnya kayak gimana ya offline-an misalkan orangnya enak boh ntar kalau disini lagi hubungin saya aja nah kayak gitu itu banyak temen-temen saya yang saya saran kayak gitu dapet di offline-an ntar jemputnya sono udah sampai ah nggak karuan itu pokoknya saya juga banyak juga saya offline-an offline-an kayak gitu udah perbanyak channel perbanyak relasi rejeki makin banyak ya kayak gitu terus eh jangan sayangi akun kalian ya sayangi banget ini akun ini duit loh bisa menghasilkan duit puluhan juta loh ini akun gojek ini bisa menghasilkan puluhan juta ya jadi eh nggak puluhan juta sih belasan juta lah belasan juta ya ya tapi kalau pintar bisa aja sampai 20 juta tapi ini duit lah ini ladang ini jadi ini ladang akun kita ini ladang jangan sampai jagalah ya maksudnya jangan sampai kena PM putus mitra gitu kena masalah gitu ya jadi bener-bener dijaga jangan sampai kita terputus mitra gitu ya kalau sampai putus mitra itu udah nggak bisa daftar lagi putus mitra di motor daftar lagi ke Gokar nggak bisa blacklist udah blacklist kalau udah putus mitra itu blacklist jadi apalagi ini ya jangan sampai dijual nah ya emang mahal dijual bisa sampai 801 juta tapi resikonya itu ya pertama dari resiko ya kalau yang makanya orang nggak bener dibuat maling atau dicolong yang diuber siapa yang punya akun itu datanya itu ada di gojek yang dikejar yang bisa punya akun ya lu dia kemana-mana dikejar udah nah gitu jadi jangan sampai gitu dijual mending disimpen suatu saat ternyata gojek ini bagus ya kan bisa narik lagi nah itu ada kok yang itu gara-gara lihat saya lihat YouTube saya dia vakum dari tahun 2000 2016 kalau nggak salah ya setelah lihat saya bikin channel terus coba ada channel YouTube apa taksi online kayak gini Oh dia jadi online lagi pengen bangkit lagi semangat tuh dia baru cerita sama saya bang saya ngikutin saran abang dari jam 6 sampai jam 6 lagi dia ada beratun gitu seneng saya kalau orang bisa bisa berpenghasilan kayak gitu seneng ya gitu jadi ada manfaatnya saya buat orang lain gitu ya aduh jadi pokoknya sayangin akun-akun kalau udah punya akun itu jangan sampai buat sembarangan ya itu resiko yang pertama itu kita yang di uber terus Hai kalau kena PM bisa kena kena putus mitra yang dipakai orang lain itu terus dia asal-asalan makan makanya terus kena putus mitra ya udah kita ke blacklist di gojek gak bisa daftar lagi pasti ini saya rasa banyak orang yang nyesel sih ya yang setelah jual akun pasti banyak yang nyesel sekarang yang mau beli akun tuh banyak banget ya cuman ya yang jual ya setelah ngelihat kesini-sini ya pastinya ini apa nyesel lah gitu ya ya tapi nggak tahu juga sih kalau menurut saya sih jangan-jangan jual ini aset lainnya ini fleksibel kok kita kita misalkan kerja pun bisa ini eh misalkan kita kerja misalkan setiap hari kerja dipakai sampingan aja bisa misalkan per pagi nih kerjanya rumahnya di apa di daerah kembangan lah ya sini kembangan udah set tujuan aja kalau mau pagi-pagi itu berangkat set set tujuan misalkan kerjanya masuknya jam 8 ya bangun jam lima lah jam lima itu udah mandi udah siap makan set tujuan ke arah misalkan kerjanya di daerah Sudirman set tujuannya ke sana nah kan lumayan pasti ada aja lah pasti ada aja yang nyangkut apalagi kalau punya grep punya yang lain gitu itu ada set tujuan banyak kalau grep itu tujuannya apa ya sering dapat cuman ya nggak akurat gitu yang yang penting searah gitu ya kan nah ntar yang penting buat bensin kan lumayan ya kayak gitu terus tar pulang set tujuan lagi misalkan yang pagi set gojek yang sore set gogok apa grepnya ya kan buat pulang udah kayak gitu aja udah jadi duit itu kayak gitu bunyi lah Insya Allah bunyi kalau lagi libur tarik gitu enak sebenarnya fleksibel bebas-bebas aja yang penting kita jangan bikin bikin masalah bikin kriminal bikin japan apa kejahatan aman akun kita gitu walaupun lama ya emang dinoaktif apa di apa dinoaktifkan sama gojek kalau sampai dulu kayak yang temen itu dari 2015 baru aktif sekarang emang mati tapi nggak diputus mitra cuman suspend gitu ntar kita gojek cuman tanda tangan doang udah aktif lagi gitu yang penting jangan krim yang inilah putus mitra kalau putus mitra cerita lain cerita udah kalau putus mitra itu udah nggak benar gitu nggak entah kenapa masalahnya pokoknya udah blacklist nggak bisa daftar lagi sayang banget kan jadi sayangi akun sekalian semua kalian begitu ya pokoknya jagalah jaga akun temen-temen semua ini akun kita nggak tahu kedepannya gojek ini akan lebih bagus apa enggak yang penting kita itu punya ya punya gitu ya jadi buat nanti kedepannya gitu kan baguslah gitu ada project program apalagi program apalagi kan enak gitu kan udah sih gitu aja ya panjang banget ya saya omongin ya udah itu aja mudah-mudahan yang udah dapat akun kerjanya barokah ya saya berkah gitu bisa dapat menghasilkan uang bisa-bisa buat keluarga ya tetap semangat kalau ada yang enggak enak di jalan ya udah di jalannya disyukurin saya udah pahit manis udah saya makan semua yang sempit pasar tuh di channel saya pokoknya udah itu udah bagian dari cerita di jalan setiap hari itu ceritanya beda-beda gitu jadi makan aja semua gitu pasti ada enak ada enggaknya gitu kalau lagi enak enak oh pokoknya kalau lagi enak-enak ya namanya rezeki itu makanya ya banyakin sedekah banyakin beramal gitu Insya Allah lancar gitu kalau kita pelit itu susah di jalan aduh di jalan kita kayak di apa ya di apa ya di sih kita gitu ya tapi gak tahu lah ya kalau saya sih ya Insya Allah ya inilah ya apa berbagi lah kalau kita ini berbagi aja seneng yang penting kita seneng jangan ada niat gua kasih pengen ah biar enak enggak jangan ya pokoknya ikhlas aja seneng gitu pokoknya seneng berbagi ya udah nggak usah ada apa nggak usah ada ini udah gitu aja udah berapa menit sini hampir 20 menit loh jadi intinya disitu dan konsisten kalau bisa ya konsisten itu setiap hari stabil konsisten itu tetap terus kayak gitu terus stabil Insya Allah dapet duit gitu ya dapat duit ya jangan ini apa terpengaruh sama yang lain gitu ya kalau merasa udah nyaman udah jalanin aja kayak gitu Jadi kalau misalkan lihat apa lihat channel saya lihat atau temen-temen itu diambil positifnya aja yang negatif Oh ini enggak bagus udah tinggalin yang bagus ilmunya ambil ilmunya aja yang bagus-bagus yang jelek-jelek yang ditiru karena semua manusia ini enggak ada yang sempurna ya ada kekurangan ada kelebihan gitu lah ya kira-kira jadi kalau saya juga selama ini saya ada kekurangan ada kelebihannya er banyak kekurangannya ya saya mohon maaf ya itulah bagian dari kekurangan saya gitu ya tapi ya Insya Allah sisanya ada manfaat buat temen-temen semuanya itu deh ya udah sampai sini udah videonya sampai sini aja ntar banyak ngomong ini kalau ngomong udah nggak bisa berhenti apalagi kalau ngobrol apa customer gitu nggak berhenti-berhenti sampai tempat kalau lagi ini ya lagi moodnya lagi enak ya kalau lagi nggak enak ya udah diam aja ya kan ngomong lagi kan nggak selesai-selesai ini jadinya udah gitu aja semoga bermanfaat ya ini video ini jangan lupa di like comment subscribe kalau ada apa-apa kalau mau tanya-tanya DM Instagram saya aja Insya Allah kalau sempet saya bales ya itu pasti saya bales ya udah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu aspal tetap semangat